Seorang bocah balita tewas usai terlindas mobil Toyota Fortner yang dikendarai AC di Perum Kualiti Riverside, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Sido Arjo. Ketua RT 29 RW 06 Perum Kualiti Riverside Hanif menyatakan, warganya sering mengeluhkan jika AC kerap mengemudi dengan kencang di jalanan perumahan dan klaster. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu sore tanggal 25 Mei kemarin. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, korban sedang duduk-duduk di bangku taman menghadap ke arah utara. Tidak lama kemudian, korban beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah barat. Sementara itu, dari arah selatan atau pintu masuk klaster blok B datang mobil Fortuner yang dikemudikan AC sedang melintas. Kemudian mobil putih yang melaju cepat itu seketika menabrak korban. Terima kasih telah menonton! Atas kasus ini, sopir Toyota Fortuner ditetapkan sebagai tersangka. Oni menjelaskan bahwa sopir Fortuner yang menabrak balita itu akan dijerat pasal 310 ayat 4 UUL LAJ nomor 22 tahun 2009. Dalam pasal itu tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara atau denda paling banyak 12 juta. Sebaik terkait kejadian laka lantas yang di perumahan daerah Krian, untuk kasus tersebut masih kita dalami lagi. Hari ini kita menghasilkan kelahan perkara untuk mengajukan kegiatan penyidik selanjutnya. Yang jelas ini tetap kita proses, dari pengemudi sudah kita menemankan. Untuk pemerintahan penyentaran bagaimana? Kalau hasil pemerintahan memang pengemudi mengaku tidak melihat, tapi apapun alasan dari pengemudi, pengakuan pengemudi dengan dasar CCTV yang kita peroleh, yang sudah viral mungkin di media. Jadi nanti bahan gelar kita juga kita sampekan di gelar, nanti hasilnya seperti apa, nanti kita akan kita sampekan kembali. Terima kasih telah menonton!